Alhamdulillah wa la ilah illallah, Allah Akbar A'udzubillahimina syaitonirroji, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana kabarnya semuanya sehat? Alhamdulillah Masih tahun baru ya bu ya Masih suasana baru, masih semangat baru Ini saya mau tanya jawab jujur ya bu ya Maaf ya bu ya Coba ibu lebih ingat sama Allah pada saat lagi senang apa susah bu? Susah Ibu Kenapa bu? Susah senang Iya bohong itu mah pasti Iya kan? Pura-pura doang Ibu lebih banyak beramal kalau lagi banyak duit apa gak punya duit? Lagi gak punya duit Alhamdulillah ya bu ya Emang kadang-kadang begitu Giliran aja deh Ada maunya nih Waduh mintanya lama sama Allah lagi susah ya Allah Kasian Giliran udah dikasih duit banyak, lejeki banyak Lupa Jalan-jalan deh ya bu ya Ini hari ini kita bahas nih ya Kita bahas temanya bagus banget Temanya adalah Ibadah kalau ada maunya doang Apa bu? Siapa yang ibadahnya kalau ada maunya doang? Gak Gak mau ngaku maksudnya ya bu ya Ini Masya Allah nih Alhamdulillah Apa ibu-ibu datang kesini? Iya Sebenarnya ibu-ibu datang kesini kan mau masuk TV Iya Harusnya kalau kesini cari ilmu Dapat pahala Betul Nih saya kasih ilmu Eh saya kasih masuk TV nih Yang pertama nih Kita kenalin nih ada dari Bekasi Majelis Taklim Babu Salam Tepuk tangan dulu dong Mana orangnya? Mana orangnya angkat tangan? Nah sebelah sini Selanjutnya ada dari Tanggerang Majelis Taklim Radotul Muslimat Iya Dari Pemalang Majelis Taklim Nurul Huda Iya Masya Allah Nih buat jam yang di rumah kita ingetin juga Bagi anda yang mau nanti curhat sama narasumber kita boleh Kita kasih kesempatan Telepon aja kesini ke 791-877-00 Untuk di Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-877-11 Insya Allah nanti akan dibahas atau dijawab di segmen 3 Nah sekarang yang pertama langsung kita masuk tau sih ya bu ya Yang pertama kita panggil nih ada guru kita sahabat saya nih Ustadz Azari Nasution tepuk tangan dong Ini Masya Allah Terima kasih Mas Fatli Ustadz Azari sebelum kita masuk ke pembahasan ini mungkin kita harus ingatkan kembali nih Sebenernya bicara masalah tentang makna serta hakikat penciptaan kita sebagai manusia Dan sebenernya tingkatan-tingkatan ibadah atau beramal dalam Islam itu Seperti apa saja sih Ustadz atau mungkin ada tahap-tahapannya Mau izin waktunya silahkan Terima kasih Mas Fatli Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukrulillah Solatan wassalaman ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Ibu semua sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Pagi ini ada 3 pertanyaan besar yang harus segera kita jawab Pertama Min aina nahnu wajedena Dari mana kita sebenarnya berasal Yang kedua Wa ila aina al-mesir Hari ini kita ada Besok kita mati dan tiada Setelah kita tiada kita akan kemana di bawah Yang ketiga Wa limadha fi hadhi dunia Dan untuk apa kita ada di dunia ini? Pertanyaan pertama untuk dijawab Kita ada di dunia karena adanya ketetapan dari Allah Dan kita setelah tiada akan kembali kepada Allah Dan kita hari ini berada di panggung dunia ini Hanya untuk menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Apa yang diinginkan Allah kepada kita ada dua Yang pertama Allah inginkan kita menjadi pemimpin khalifah Yang kedua Allah menginginkan kita menghambakan diri total kepadanya Tidaklah aku ciptakan spesies jin dan spesies manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Subhanallah Luar biasa Ini tugas kita Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ustaz Kenapa Allah menyuruh kita beribadah Benar gak ibu-ibu? Apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Tidak Allah tidak butuh dengan ibadah kita Lihat-lihat Allah bertitah di dalam hadis kudsi Ini luar biasa sekali hadis ini Kata Allah Ya ibadah Wahai hamba-hambaku Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kanu ala aftari kalbi Kanu ala atka kalbi rajulin wahidim minkun Ma zada fi mulki syia Wahai hambaku Andai semua dari kalian dari bangsa jin maupun manusia beribadah kepadaku Kalian bertakwa Sholat puasa Gak ada yang berbuat maksiat sama Allah di dunia ini Semuanya beribadah Ingat kata Allah Itu semua tidak berefek mempengaruhi Lebihnya kekuasaanku Jadi Allah gak butuh ibadah kita sebenarnya Sebaliknya kata Allah Ya ibadah Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Ala afjari kalbi rajulin wahidim minkum Andai dari kalian semua bermaksiat kepadaku Itu tak akan mengurangi kekuasaanku kata Allah Jadi yang butuh Allah kita atau Allah yang butuh kita nih wibu Kita yang butuh Allah Kita yang disuruh beribadah dan kita yang butuh dengan ibadah Permasalahannya kita ini kadang-kadang kalau ibadah tidak lepas dari lima hal Pertama baca Al-Quran kalau lagi pengen Betul? Yang kedua zakat infak sodakoh kalau duit lagi ada sisa Yang ketiga umroh dan haji kalau waktu lagi sempet Yang keempat kita husyuk beritikaf solat tahajud kalau lagi ada maunya Yang kelima puasa Senin kemis kalau lagi diet Kenapa lihat ke saya? Makanya kata para ulama sufi orang beribadah itu punya tiga tingkatan Yang pertama tingkat karyawan Akata Ibn Sina dalam kitab Al-Mubhamad Apa itu? Pertama dia patuh kalau ada bos Dia disiplin kalau ada atasan Dia takut kalau ada CCTV Kenapa kamu ibadah? Saya takut ada neraka Yang kedua kata para ulama sufistik Orang beribadah bermental pedagang Tidak ada pedagang yang mau menjual produknya kalau tidak untung Dia beribadah karena pengen untung Ketika ditanya kenapa kamu mau beribadah? Ya saya pengen syurga Pertanyaannya bolehkah kita beribadah dengan motivasi mengharap syurga takut neraka? Boleh Tapi ada prototipe tingkatan ibadah yang paling tinggi kata para ulama Beribadah karena cinta Luar biasa Ibu-ibu deh dijewer sama suami marah gak? Enggak marah karena cinta malah minta nambah Bener Gitu juga sebaliknya ibu-ibu jewer suami marah? Enggak insya Allah uang belanja kurang Jadi karena cinta semuanya Ya tadi terakhir gak usah jurat maklalu ibadah selalu deh disisi-sisipin Enggak bisa gitu Enggak dibahas kalau dia suka di jewek Iya gak apa-apa Pak Ustadz Ini Soal cinta saya teringat satu lirik dalmarhum Christian Jika syurga dan neraka tak pernah ada masihkah kau taat kepada perintahnya? Ini luar biasa beribadah Jadi sedikit saya simpulkan bicara masalah tentang kita diciptakan oleh Allah ini Tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Jadi kalau kita gak beribadah sama Allah ini Allah gak ada ruginya juga kita imut sama Allah Yang kedua tadi bicara masalah tingkatan keimanan itu ada yang karyawan Yang takut ya Ada yang mental pedagang Ada yang pedagang Cari untung Ada yang pecinta Ada yang pecinta Insya Allah kita yang nomor tiga ya ibu ya Semuanya yang nonton Islamid Vinda juga tepuk tangan dong buat Ustadz Azari Terima kasih banyak Ustadz Ini Masya Allah luar biasa Buat jaman yang ada di studio dan juga jaman yang ada di rumah nih Alhamdulillah hari ini Ada Ustadz-Ustadz favorit kita Ada Ustadz favorit juga nih hari ini yang hadir di sebelah kanan saya Selain tadi ada Ustadz Azari Nasuktyon Ada juga Ustadz Morana dan juga Ustadz Syam Tepuk tangan dong Bu Masya Allah Di sebelah kiri saya ada Ustadz Zahoki Ya Allah sehat Uma Alhamdulillah Masya Allah tinggal berapa bulan lagi Uma melahirkan Tiga bulan lah Kurang dari tiga bulan Kurang dari tiga bulan Masya Allah Dan Alhamdulillah hari ini juga kita kedatangan bintang tamu Ada Dila Erista Tepuk tangan dong Bu Waduh Coba kita tanya aja jujur Dila ya Ini kalau bohong masanya dosanya se-Indonesia yang nonton ini Bahkan sedunia nih Masya Allah luar biasa nih Kalau Dila nih lagi punya target atau tujuan nih Dalam ada mungkin keinginan yang ingin Dila capai Biasanya nih apa yang dilakukan dalam kehidupannya Solat dan berdoa Solat dan berdoa ya Jadi kalau misalnya ada maunya doang Kalau solat dan berdoa Insya Allah enggak Tadi biasanya bener kan Ini kan kalau kita bicara tadi kan Ini pengakuan mungkin juga saya termasuk yang sama pada saat mungkin saya lagi mengalami kesulitan Saya itu lebih husu Lebih lama berdoanya Kalau misalnya lagi enggak ada terlalu kebutuhan Kayaknya sebentar aja udah jalan Ini bakalnya hari ini temanya belajar Bangal kita sama-sama Bahwa sebenarnya Lebih baik itu pada saat kita lagi dicoba kesenangan Kita berdoa minta sama Allah itu Lebih lama dibanding kita kalau lagi kesusahan Ini mudah-mudahan ya Bu ya Hari ini ilmu yang akan kita dapatkan ini lebih banyak lagi nih Karena baru sedikit tadi disampaikan Ini Masya Allah luar biasa Terima kasih banyak Dila udah mampir kesini Sama-sama Kakak Nanti kasih kesempatan juga buat nanya-nanya sama narasumber Tepuk tangan dong buat Dila Langsung aja nih ya kita masuk ke Tausiah yang kedua Kita panggil ada guru kita juga ada Ustadz Maulana Tepuk tangan dong Ustadz Maulana Masya Allah Pak Ustadz Mohon izin Pak Ustadz Dalam pandangan Islam nih kenapa Pak Ustadz nih Masih ada orang yang baru Mau menjalankan ibadah dan beramal soleh Jika mempunyai tujuan tertentu Atau sedang ditimpa kesulitan Seperti tadi kita bahas Mohon izin Pak Ustadz silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Kita berada di hari-hari yang sangat mulia Yang Allah cintai Tiga sepuluh yang Allah suka Sepuluh akhirnya Ramadhan Sepuluh awalnya bulan Sulhijjah Dan sepuluh awalnya bulan Muharram Hari ini Dan ini adalah Jumat pertama di bulan Muharram Maka luar biasa Muharram jangan ada pertumpahan darah Jangan ada pertengkaran Usahakan Jangan marah-marah ya Bu Nah pertanyaannya Yang ditanyakan tadi Mas Padli Dalam pandangan Islam Mengapa masih ada orang yang baru Mau menjalankan ibadah beramal Jika mempunyai tujuan tertentu Atau sedang ditimpa kesusahan saja Ada tujuannya Atau ada susahnya Ya Allah Karena hilang dompetnya Iya Iya Karena Allah maunya Itulah kadang-kadang Ini persoalan ini Tadi sudah diangkat oleh Ustaz Azari Mengenai tingkatannya Kalau bisa dijabarkan secara singkat Pekerja Apa tadi Pedagang Dan pecinta Atau Islam merpati Pedati Sejati Burung-burung baru datang Kalau ada makanan Nanti ada acara di masjid Bernongol Betul tidak? Jemaat Itulah gunanya syiar Tapi tidak usah Eh ini baru datang Kalau ada acara Itulah gunanya syiar Mampak dari syiar Mendatangkan Amin Nah ini pentingnya Mohon maaf Kepada semuanya Ada penyebabnya Yang pertama Niat yang belum sempurna Makanya diperbaiki niatnya Ini memang Ini untuk belajar Untuk belajar Untuk jadi niatnya bagus Ini tidak gampang Makanya anak diperkenalkan Dengan ibadah Tidak apa-apa dia ibadah Karena mau dapat uang Mau dapat Dia Anaknya mas Padli Kalau puasa satu hari Dapat 10 ribu Iya Jadi kalau sebulan 3 juta 300 ribu ya Sedikit banget ya pak Masih kecil Masih kecil Harusnya 3 juta dong Jamaah Jadi tidak apa-apa Siapa yang puas Saya kalau lebaran begitu Saya duduk Nah sini Antri Saya mau beli puasanya Saya kasih atas dia semua Ya begitu Tapi kalau sudah berkumis Tidak boleh Jamaah Harus Al-Qurannya Satu jus Dua jus Yang kedua Dominasi ambisi Nafsu manusia Lebih mengendepankan Nafsunya Sehingga Mohon maaf Timbulah yang namanya Nanti ibadah Kalau ada masalah Timbulah yang namanya Kalau ada mauna Karena nafsu Keinginannya Kemudian Lemahnya iman Ini Ini sesuatu Yang dalam artian Mohon maaf Kesannya negatif banget ya Lemah iman Nafsu Niatnya buruk Tapi coba kita telah Yang tiga ini lagi Yang pertama Sebagai tahap awal Untuk memotipasi Ketika beramal Makanya anak sekolah Tidak apa-apa Salat bukan Salat bukan tiang agama lagi Tapi salat karena nilai agama Kenapa dia rajin salat Karena dia mau dapat Rankin satu Kalau ada gurunya Allahuakbar Karena dinilai Tidak ada lagi Apalagi Menjalankan meraih Mampuat ikmat Tidak apa-apa, banyak orang yang bilang Ayo dong puasa, puasa apa? Hari Asyura, kan pahalanya Seperti orang berpuasa setahun Itu kan meraih pahala, tidak apa-apa Untuk meraih pahala tahap itu tidak ada masalah Karena ada kemuliaannya Puasa-puasa seperti itu kan luar biasa Apalagi kalau kita mengetahui mampat pahala itu luar biasa Kalau kita bisa bersedekat di 10 Muharram Kan dimudahkan rezeki kita setahun Apalagi sebagai pembelajaran Ataupun sebagai ilmu Amin Kita datang pengajian Semangat kak kalau datang ke pengajian Pengajian itu membahas tentang keutamaan-keutamaan Faedah-faedah Semangat kan bu? Semangat Faedah sarapan pagi Tidak lemas Semangat sarapan itu Karena ada faedahnya Sama ibadah Faedah-faedahnya pasti ada Siapa yang bersedekat akan mendapatkan 10 bahkan 700 kali lipat pahala Amin Alhamdulillah tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana Pak Ustadz terima kasih banyak ini Nambah lagi nih ilmu kita nih berbicara tentang masalah ketidaktahuan nih Kadang-kadang yang membuat kita itu berdoa kepada Allah Hanya pada saat lagi susah ya Pak Ustadz ya Ada aja Pak Ustadz duduknya aja masih begitu katanya Luar biasa Ini Masya Allah nih kita lanjutkan lagi nih kita cari tahu nih Seperti apa sih ciri-ciri dari orang yang baru mau menjalankan ibadah dan beramal Jika mempunyai tujuan tertentu Atau sedang ditimpa kesusahan saja Nih ada guru kita lagi nih ada sahabat saya nih Ustadz Zaki Tepuk tangan dong Bosa Zaki Umah silahkan mau penjelasannya Bapak dan Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT Ada ciri-ciri orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Ketika dalam kondisi sulit saja Atau dalam kondisi menginginkan sesuatu dari Allah SWT Apa ciri-cirinya? Yang pertama pastinya dia jarang beribadah Dalam kondisi senang dia pasti akan melupakan Allah SWT Dia jarang dalam beribadah Solat yang diperintahkan oleh Allah SWT Hanya dijadikan sebagai penggugur kewajiban saja Al-Quran bacanya gak tahu kapan Kadang-kadang Al-Quran fungsinya hanya dijadikan kaligrafi Dipajang besar-besar bu di ruang tamu Dibaca juga enggak Atau Al-Quran dipasang di spion di mobil Dijadiin jimat kalau gak pakai Al-Quran di spion takut ketabrak Dijadiin jimat Atau Al-Quran sebagai ceremonial saja Dibaca ketika acara hitanan, kawinan saja Sebegitu rendahkan fungsi Al-Quran di mata kita Ibu-ibu dan bapak sekalian yang jarang sekali membaca Al-Quran Padahal Al-Quran sampai kepada kita pada hari ini Penuh dengan perjuangan dari Rasulullah dan para sahabatnya Ini orang-orang yang ketika dalam keadaan senang Mereka lupa sekali membaca Al-Quran Mereka lupa sekali Al-Quran itu adalah obat hati, penyembuh hati Tapi karena merasa tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan dalam hidupnya Gak pernah baca Al-Quran Malas baca Al-Quran Berdoa pun juga tidak Ini ciri-ciri orang yang mau beribadah hanya karena maunya saja Al-Quran gak dibaca jarang sekali Solatnya juga bolong-bolong Apalagi sunnah wajibnya aja juga bolong-bolong Kemudian yang kedua apa? Cenderung kepada berbuat maksiat Orang-orang yang senantiasa beribadah karena ada maunya saja Artinya dia tidak merasa diawasi oleh Allah SWT Tidak ada perasaan merokobah, tidak ada perasaan diawasi oleh Allah Sehingga mudah sekali untuk berbuat maksiat demi maksiat Coba lihat Nabi Yusuf AS Ingat pada Allah dalam waktu senang, dalam waktu susah Di penjara ingat Allah Tapi ketika Nabi Yusuf AS dalam istana yang megah Di hadapannya ada perempuan cantik yang Nabi Yusuf AS juga cenderung terhadapnya Ingat Allah gak? Ingat Allah Gak ada orang ketika itu Tidak ada siapapun yang mengetahui peristiwa itu Tapi karena ingat Allah Maka Allah jauhkan dari segala macam dosa Nabi Sulaiman AS Lihat bagaimana punya kedudukan Punya kekuasaan yang sangat besar Punya pasukan yang sangat banyak Apakah kekayaan dan jabatannya itu menjadikan ia lupa kepada Allah SWT? Tidak Justru Nabi Sulaiman AS dalam keadaan puncak Dalam keadaan senangnya Justru menjadikan beliau meminta kepada Allah Untuk menjadi orang-orang yang bersyukur Dan digolongkan kepada orang-orang yang solih Bagaimana dengan kita? Sebagian dari kita melupakan Allah pada saat kita senang Maka wajar saja nanti Allah lupakan kita Dalam keadaan sempitnya kita Dan ketiga Ciri orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Karena maunya saja Adalah ciri orang-orang yang sombong Sombong Bagaimana mungkin engkau malas meletakkan wajahmu yang mulia ini Di hadapan Allah SWT dengan bersujud Kenapa engkau malas melakukan hal tersebut? Karena ada maunya saja melakukan hal tersebut Betapa sombong sekali dirimu Apa bedanya dirimu dengan korun yang dijelaskan di dalam Al-Quran Ketika miskin minta-minta pada Allah Seperti seorang pengamusi Allah Minta-minta pada Allah Kita rendahkan diri kita Sehinah-hinanya pada Allah Tapi ketika Allah kasih kebahagiaan, kekayaan pada kita Kita lupa kepada Allah Allah minta kita ingat pada Allah Dalam keadaan apapun Dengan begitu Allah ingat kepada kita Allah minta kita bersyukur kepada Allah Dan tidak ingkar terhadap Allah SWT Apa bedanya kita dengan Sa'labah Sahabat Rasulullah SAW Dulu waktu miskin rajin ke masjid Salat lima waktunya di masjid Tapi giliran udah kaya Jarang tuh nongol di masjid Jarang tuh bersedekah atau berzakat Jarang melakukan hal-hal tersebut Inilah ciri-ciri yang harus kita hindari Kalau kita ingin diingat Allah dalam waktu sempit Ingat Allah dalam waktu lapang Inilah ya ciri-cirinya na'uzubillah Jadi kayak orang munafik kita akhirnya Pada saat kita lagi susah kita ingat sama Allah Allah udah kasih seperti tadi korun Lupa seolah-olah ini adalah kerja keras saya Sendiri na'uzubillah semua na'uzubillah Umat terima kasih banyak tepuk tangan Terima kasih sama-sama Oke ya Allah Alhamdulillah Ini masih penasaran kelanjutannya seperti apa Jangan pindah-pindah channel nih Nah insya Allah nih ya Buat jamaah yang ada di studio Dan juga jamaah yang ada di rumah Setelah ini kita akan lanjutkan lagi Bacaan Al-Quran kita nih Di surah Ali Imran ayat berapa Ustaz Syam? Surah Ali Imran ayat 167 Sampai dengan ayat 170 Oh mohon izin Ustaz Maulani penjelasin tentang apa nih gambarannya? Salah 167 sampai 170 itu Alhamdulillah ini membahas tentang peristiwa Perang Uhud Hasilnya Perang Uhud Hasil dari Perang Uhud Disinilah menggambarkan siapa yang munafik dan siapa yang sahib Oh ini Masya Allah luar biasa Ini buat jamaah yang di rumah juga yang mau curhat Nanti kita kasih kesempatan juga Boleh telepon dari sekarang ke 791-877-00 untuk Jabodetabek Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-877-11 Insya Allah nanti akan kita jawab di segmen 3 Tapi sebelumnya nih kita lihat terlebih dahulu Ada sebuah penampilan yang sangat indah dari Nash Indonesia Silahkan teman-teman Nash Dalam kehidupan Waktu yang terjalan Kesempatan ibadah Marilah lakukan Siapa yang menyempatkan Allah akan berikan Bantuan kepadanya Allah akan berikan Kepada hati Rasa cukup yang akan memenuhi Dan tangan yang penuh dengan rezeki Karena ibadah Yang kau sempati Allah akan berikan Kepada hati Rasa cukup yang akan memenuhi Dan tangan yang penuh dengan rezeki Karena ibadah Engkau sempati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!